Intro Apa kabar Konco FTV? Bertemu lagi dengan Nana dalam Warta Media 3 berita terbaru yang terjadi di Wonosobo akan Nana sajikan selama beberapa menit ke depan dikutip dari media cetak Wonosobo Express Jangan lupa subscribe dulu channel official Wonosobo TV Berita pertama, kebakaran pabrik kayu di Madukoro Damkar butuh 5 jam padamkan api Kebakaran hebat terjadi pada pabrik pengolahan kayu yang terletak di Dusun Madukoro, Kelurahan Bumi Reso, Wonosobo pada Sabtu 22 Januari kemarin Kepala Pelaksana BPBD Wonosobo, Bambang Tri, menyampaikan kebakaran tersebut terjadi pukul 4 pagi bermula saat tiba-tiba api muncul dari mesin oven kayu Ketika petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi gobaran api sudah membesar dikarenakan banyak kayu kering di dalam oven sehingga menyulitkan petugas dalam memadamkannya Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namun pemadaman api membutuhkan waktu hingga 5 jam dengan melibatkan sebanyak 5 mobil pemadam kebakaran Berita 2, Mall Ekonomi Kreatif jadi marketplace ratusan produk lokal Mall Ekonomi Kreatif atau MEK yang beroperasi di Gerbang Mandala Wisata Wonosobo resmi dibuka Sabtu 22 Januari kemarin Menjadi ruang besar bagi marketplace produk lokal, kraft, dan semua aminitas pariwisata di Wonosobo MEK ini dibentuk sebagai fasilitas pendukung pariwisata yang memadai dan representatif Pasca diresmikan, nantinya Gerbang Mandala Wisata ini akan dijadikan satu-satunya tempat pemberhentian bis besar wisatawan untuk transfer ke bis kecil atau mikrobis yang jalur angkotanya akan membuat wisatawan melewati store berbagai produk lokal UMKM Wonosobo Bersamaan dengan peresmian MEK tersebut Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat melaunching branding Gerobak Miongklok yang diseragamkan desainnya untuk lebih menarik minat wisatawan Peresmian kedua branding tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan perekonomian lokal Wonosobo dari segi wisata dan kuliner Beralih ke berita 3 Komisi ADPRD Sorat 40% Alokasi BLT Alokasi anggaran dana desa sebesar 40% untuk BLT berdampak terhadap pembangunan prioritas desa Terkait hal tersebut Komisi ADPRD Wonosobo yang membidangi hukum dan pemerintahan berharap kebijakan tersebut cukup diberlakukan pada tahun 2022 saja Komisi ADPRD Wonosobo Suwondo Yudhistiro mengatakan bahwa dengan dikeluarkannya peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022 terutama pasal 5 ayat 4 penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai paling sedikit 40% program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dan program penanganan COVID-19 paling sedikit 8% serta program prioritas lainnya Suwondo juga menambahkan dengan adanya ketentuan tersebut maka otonomi desa seakan-akan dikebiri karena desa pada tahun 2022 tidak bisa melakukan improvisasi program sesuai dengan kebutuhan di masing-masing desa Kebijakan itu dikeluarkan karena pemerintah menganggap perlu adanya stimulasi dalam bentuk bantuan langsung tunai agar daya beli masyarakat meningkat dan mencegah agar tidak terjadi kelangkaan pangan Sampai jumpa di video selanjutnya